6 Zodiac bakal beruntung di hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu Temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas 6 Zodiac yang akan beruntung di hari Senin Tanggal 7 Oktober 2024 Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk Yang akan mendapatkan keberuntungan pada hari ini Di hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada Dua dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac yang pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Di hari Senin ini Memang Libra pun juga sudah mulai menyadari Ada beberapa tekanan-tekanan yang muncul Ada tekanan ini, tekanan itu, dan juga beberapa Tekanan-tekanan yang lainnya Yang memang juga dirasakan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Jadi Libra pun juga sadar diri Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan yang terjadi Tapi ya walaupun kamu sadar diri dengan beberapa Kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang terjadi Tentunya juga merupakan hal yang baik juga Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Kenapa? Karena bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Kau pun juga berada dalam situasi yang bagus Kau pun juga berada dalam situasi yang positif Sehingga beberapa perkara-perkara yang muncul Beberapa masalah-masalah yang terjadi Itu sudah mulai bisa tuntas Dan juga bisa kamu selesaikan dengan baik Dan kemudian dalam sisi rezeki Memang kau pun juga masih mampu untuk Menjaga sisi keseimbangan yang ada di dalam diri kamu Sehingga dengan kau mampu untuk menjaga Sisi keseimbangan yang ada di dalam diri kamu Tentunya juga akan menghadirkan situasi yang positif Yang nantinya juga akan bisa dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Jadi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Tidak usah terlalu terjebak dalam kekhawatiran Tidak usah terjebak dalam ketakutan-ketakutan yang terjadi Secara berlebihan Karena beberapa masalah-masalah yang muncul Beberapa masalah yang terjadi Setidaknya bisa untuk kamu tuntaskan Dan juga kamu selesaikan Dengan sebaik mungkin Dan kemudian Zodiac yang kedua Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Ada kerja keras yang mulai membuahkan hasil Itu merupakan hal yang harus selalu disyukuri Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Kenapa? Karena bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Jadi dengan kamu bisa bekerja keras Tentunya juga akan sangat menghadirkan Situasi yang baik Dan juga akan menghadirkan beberapa situasi yang positif Yang ada pada diri kamu secara keseluruhan Sehingga kamu tidak perlu terlalu merasa khawatir Tidak perlu terlalu merasa takut Dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul Karena terkadang ketika kamu terlalu merasa takut Tentunya juga merupakan satu hambatan Yang bakal terjadi di dalam posisi diri kamu Dan kemudian dalam situasi yang lainnya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Tetap bersyukur Secara posisi rezeki Kamu masih merasakan Adanya beberapa rezeki-rezeki yang baik Sehingga dengan kamu bisa untuk merasakan Adanya beberapa rezeki-rezeki yang baik Tentunya juga akan sangat menghadirkan Keadaan-keadaan yang positif Yang bisa berjalan Sesuai dengan apa yang diinginkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Sehingga di sini bagi teman-teman Taurus pun Juga tidak perlu terlalu khawatir dengan hal itu Dan kemudian Zodiac yang ketiga Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Nah seperti apa untuk teman-teman Cancer Memang bagi teman-teman Cancer Kau pun juga akan memiliki potensi yang baik Akan memiliki potensi yang positif Terkait dengan beberapa hal bagus yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Walaupun memang juga terkadang ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Ini pun juga merupakan hal positif Yang akan terus dirasakan oleh teman-teman Cancer Secara keseluruhan Dan bahkan bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kau pun juga tidak usah terlalu cemas Dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Karena kadang-kadang ketika kamu terlalu cemas Dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Ini justru malah akan menimbulkan situasi yang tidak begitu baik Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer itu sendiri Jadi apapun yang muncul Apapun yang terjadi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Ini juga merupakan hal positif Merupakan hal baik Yang harus selalu bisa untuk disyukuri Secara keseluruhan bagi teman-teman Cancer Dan kemudian juga bagi teman-teman Cancer Tidak usah cemas Masih ada beberapa rezeki-rezeki yang terus bermunculan Di dalam posisi kehidupan kamu Dan Zodiac yang ketiga adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Untuk Zodiac Leo Dari representasi kedua kartu ini Memang kamu juga harus bisa untuk Menjaga segala sesuatu yang ada di dalam diri kamu Nah ketika kamu bisa untuk menjaga Segala sesuatu yang ada di dalam diri kamu Tentunya juga akan merupakan Hal yang baik dan juga merupakan Hal positif yang ada Dalam diri kamu secara keseluruhan Jadi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu masih bisa untuk memproteksi Segala sesuatu yang baik Yang ada di dalam posisi diri kamu Dan ketika kamu bisa untuk memproteksi Segala sesuatu yang baik Yang ada di dalam diri kamu Secara keseluruhan tentu Ini juga akan menimbulkan Hal-hal yang positif Yang akan terus bisa dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Dan soal rezeki Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu pun juga tidak usah terlalu cemas Karena ya memang terkadang ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang muncul Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang terjadi Tapi saya rasa kamu pun juga Sampai dengan saat ini Sudah mulai bisa untuk menyadari Sudah mulai bisa untuk melihat Ada beberapa hal yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Secara keseluruhan Jadi ya apapun yang kamu rasakan Apapun yang kamu terima Setidaknya ini juga merupakan Hal yang sangat positif Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Dan kemudian Zodiac yang kelima Adalah untuk teman-teman Sagitarius Bagaimana dengan teman-teman Sagitarius Dari kedua kartu ini Emang segala sesuatunya Sudah mulai bisa berjalan Sesuai dengan apa yang menjadi Harapan kamu Sesuai dengan apa yang menjadi Keinginan kamu Jadi ya serasa kamu juga Tidak usah terlalu cemas Dan juga tidak usah Terlalu khawatir Dengan beberapa keadaan Keadaan yang muncul Kenapa kamu tidak usah Terlalu khawatir dengan Beberapa keadaan Keadaan yang muncul Karena situasinya adalah Kau pun juga terus bisa Untuk merasakan Adanya hal-hal yang baik Terus bisa merasakan Adanya beberapa hal yang positif Yang ada di dalam posisi Diri kamu saat ini Dan bahkan bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Segala sesuatu yang ada Itu bisa dikatakan Berjalan Sesuai dengan apa yang Kamu inginkan Sesuai dengan apa yang Memang kamu harapkan Pada posisi Saat ini Jadi ya serasa kamu juga Harus bisa untuk Meminimalkan Kekhawatiran Kekhawatiran yang terjadi Di dalam posisi Diri kamu saat ini Sehingga dengan Kau bisa untuk Meminimalkan Segala sesuatu yang ada Di dalam diri kamu saat ini Tentu ini juga merupakan Hal yang baik Merupakan hal yang positif Yang ada Pada diri kamu Secara keseluruhan Jadi ya serasa ini Secara sesuatu merupakan Hal yang positif juga Bagi teman-teman Sagittarius Walaupun secara finansial Mungkin masih Fluktuatif Dan kemudian Zodiac yang terakhir Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Hati-hati dengan Beberapa orang Yang ada di sekitar Kamu Memang juga Kamu harus menyadari Ada beberapa orang Yang masih Menyembunyikan Sesuatu dari diri kamu Tapi teman-teman Capricorn Harus bersyukur Karena apa Walaupun ada Beberapa orang Yang menyembunyikan Segala sesuatu Dari diri kamu Kau bisa untuk tahu Jadi kalau ada orang Yang bohong dengan kamu Kamu itu beruntung Bisa tahu Atas apa yang terjadi Dari orang-orang Yang ada di sekitar kamu Sehingga saya rasa Ini juga merupakan Hal yang baik Ini juga merupakan Hal yang positif Yang bisa dirasakan Oleh teman-teman Capricorn Secara Keseluruhan Sehingga bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Kau pun juga wajib Untuk selalu bersyukur Dengan hal-hal yang baik Wajib bersyukur Dengan beberapa Hal positif Yang ada Pada diri kamu Secara keseluruhan Sehingga dengan Situasi seperti ini Tentunya juga akan Menghadirkan Hal-hal yang baik Dan juga akan Menghadirkan Beberapa hal positif Yang akan dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Dan soal rezeki Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Kau pun juga Tidak usah Terlalu cemas Tidak usah Terlalu khawatir Memang terkadang Juga ada Problematika ini Ada problematika itu Dan juga beberapa Problematika yang lainnya Tapi saya rasa Kau pun juga wajib Untuk selalu Bersyukur Walaupun memang Dengan situasi Yang terkadang Agak sedikit Menjengkelkan Tapi saya rasa Kamu dalam situasi Yang masih Bisa Dalam situasi Yang masih Mampu Untuk menyikapi Segala sesuatu Yang ada Dengan sebaik Mungkin Sehingga dengan Kau bisa menyikapi Segala sesuatu Yang ada Dengan sebaik Mungkin Tentu ini juga Merupakan hal Positif Yang akan dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Jadi inilah 6 Zodiac Yang bakal beruntung Di hari Senin Tanggal 7 Oktober 2024 Jaya Jawi Jayanti Leput Dini Pangastuti Jaya Dining Rahayus Agung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jet